Terima kasih. 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 Ini. 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 Ini sample kelas 6. Kemudian. 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 Saya buka lagi. ini. 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 kurikulum. Kurikulum. Silabus. Temanya. Persatuan dalam perbedaan. Kemudian. Teman-teman. Teman-teman. Kemudian. Kompetensi intinya. Ada sikap. Kemudian memiliki keterampilan. Ini tentang proyek base. Proyek base-nya. Ambil tentang proklamasi kemerdekaan. Di dalamnya. Tentang keterampilan yang ingin dicapai. Siswa terampil memaparkan informasi penting dari buku sejarah. Lalu terampil memproklamasikan kemerdekaan. Pengetahuan dan bahasa Indonesia PKN IPA. Masukkan ke pelajaran PKN IPA Matematika. Terus kemudian di pembelajarannya. Guru menampilkan. Sejarah memutar video ini. Sinkron dengan tatap muka 2 kali 35 menit. Dengan penjelasannya. Lalu siswa membuat pertanyaan berdasarkan teks sejarah. Apa dimana kapan. Lalu siswa diminta memberikan. Dan menceritakan kembali. Sejarah proklamasi melalui voice note. Kemudian. Ini. Sinkron. Kemudian untuk yang asinkronnya. Itu guru meminta siswa untuk menyiapkan. Ini di mapel yang masih sama. Guru meminta siswa untuk menyiapkan 2 sampai 3 sayur kentang. Kemudian diarahkan untuk menjadikan beberapa bagian. Lalu siswa menuliskan pecahan dari potongan kentang tersebut. Ini tentang matematikanya. Ini sebenarnya dibuat beralur. Di mana kalau di IPA nya guru meminta siswa mengamati ciri-ciri tumbuhan. Jadi kalau di IPS nya siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi. Ini sebenarnya penugasannya bentukannya sel. Cuma ini belum ditulis kayaknya nih. Belum selesai juga sama. Asinkron dan asinkronnya di sini kolaboratif dengan orang tua. Yaitu belajar tentang pecahan. Lalu guru mengajak siswa membuat pergedel kentang menjadi 5 sampai 10. Kemudian foto hasil dikirimkan ke grup WhatsApp. Ini asinkron. Kolaborasi dengan orang tua. Bentukan waktunya karena yang dipecah menjadi beberapa mapel. Tetapi dalam satu tema. Satu konten. Maka di sini ada kayak misalnya proklamasi kemerdekaan 2 kali 35 menit. Kemudian 1 kali 35 menit. Kurang lebih sekitar 1 minggu. Maaf. Gitu. Itu yang kelas 6 juga ini mbak. Tapi kelas 6 tema 2. Kemudian kita masuk ke 15 menit lagi. Emang 15 menit lagi ya mbak? Lanjut lanjut lanjut. Gak apa-apa. Ini tema dari kelas 1. Oke sebentar mbak. Untungnya di sini. Ini termasuk yang kelas 1 yang sudah versi saya sudah cukup baik. Kebetulan di kelas 1 sebenarnya ada sekitar 4. Penang jawabnya memang saya. 4 orang. Ada sekitar 4 yang sudah selesai. Sudah dikirim. Untuk di kelas 1. Kelas 2 dan kelas 3. Aduh. Kalau di sini saya pecah mulu ya. Kenapa ya? Begini nih mbak. Pecah dia. Pakai ini aja ya. Kelihatan gak yang ini? Nah ini kelihatan sikap spiritualnya. Yaitu siswa memiliki rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kelihatan gak mbak? Ini teman-teman. Belum bu. Belum. Belum. Raro. Ah? Laro apa? Raro orang ngerti. Rakyatan. Rakyatan. Ya. Ini masalahnya kalau di sini kelihatan gak? Oh sorry. Keluarin dulu. Keluarin dulu. Keluarin dulu. Ini. Ini. Sekarang kelihatan gak? Orang. Ini kelihatan gak? Orang. 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 Seek seek. Ini share screennya di stop dulu bu. Terus nanti baru di stop lagi. Terus setelah ditutup share screen lagi. Oke. Oke oke. Seek. Share screen. Kemudian. Mana tadi ya? Ini dia. Kelihatan pak. Ini ceritanya kalau di share ke saya. Itu kayak dia pecah begini nih. Saya kurang paham nih kenapa nih. Tapi ini silabusnya di kelas 1 menurut saya dia cukup. Cukup baik ya. Gak. 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 Pangatap saya yang gak abtek nih. Jadi ini di sini judulnya. Mantap pelajaran tematik kelas 1. Subtemanya. Jadi kalau di sini yang ini kita bikin jadi satu bagian. Jadi satu tema mencakup empat subtema. Jadi satu tema untuk satu bulan. Ini mencakup empat subtema. Jadi ini disini, ini ada sikap spiritual, siswa memiliki rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian proyeknya sel, tema proyeknya lingkungan, yaitu guru memperkenalkan sosialisasi kepada orang tua berapa aplikasi platform IT, ada sinkronus, tata pemuka, 1x30 menit. Kemudian ada sikap sosial, memang di pertama ditampilkan sikap spiritual, sikap sosial, lalu beliau menampilkan sikap keterampilan. Siswa mampu mempraktekkan peraturan yang ada di rumah, dan siswa mampu memperkenalkan diri dengan bahasa sederhana. Apa asinkronusnya? Disini yang asinkronusnya adalah guru memberikan materi tentang cat-cata cara berkenalan, lalu guru menjelaskan contoh beberapa aturan yang sudah ada di rumah. Siswa diminta menceritakan beberapa aturan yang ada di rumah. Lalu pengetahuannya, siswa mampu menghitung, target dari indikator pembelajarannya, siswa mampu menghitung, siswa dikenalkan dengan beberapa kartu, huruf sambil bernyanyi, circle timenya membahas tentang pembiasaan, aturan sebelum berangkat ke sekolah. Lalu pengetahuannya, siswa mampu menghitung jumlah satuan benda dan menuliskan dalam angka. Bahasa Indonesia-nya, siswa mampu mengidentifikasi huruf vokal konsonan dan menuliskannya dalam bentuk kata sederhana. Ini asinkron kurikulumnya, di dalamnya ada Google Classroom, guru memberikan refleksi, tapi ini benda kelas satu. Dia ada Google Classroom atau WhatsApp, dilakukan selama lima hari. Itu saja. Untuk satu tema project BSL ini tentang lingkungan, dia masuk MAPO, Matematika, Pengetahuan, SBDP, PKN. Lalu ini masuk ke subtema dua, jadi dibagi-bagi, tapi dalam satu tema, ada empat project base. Yaitu tadi yang lingkungan, lingkungan sel, kemudian lingkungan sel dan PBL. Itu saja sih, Mbak. Oke. Ada lagi Bu Ani yang mau dipresentasikan? Sementara yang masih baru itu, Mbak. Yang sudah fix yang ini ya? Yang sudah fix ya? Yang punya Bu Anizar sendiri yang mana? Ya. Ini yang sudah fix di kelas 6. Dan di kelas 1. Punya saya. Maksudnya punya aku, aku bikin. Yang tadi ya? Ini yang aku presentasiin punya teman-teman dulu. Oke. Sekarang yang punya Bu Anizar. Baik. Ini... Berarti tadi kelas 9 sudah, kelas 1 sudah. Sekarang punya Bu Anizar ya. Oke. Ini kelas 3. Project aktivitasnya cell, social emotional learning, spiritualnya, siswa mengetahui hewan sebagai ciptaan Allah. Belum bisa keluar Bu, layarnya Bu. Oke, bentar. No. Stop share, share screen. Share. Bisa kelihatan? Bisa. 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 Ini KD-nya, spiritual siswa mampu mengetahui hewan sebagai ciptaan Allah. Bentukannya cell. Siswa memiliki rasa kasih sayang terhadap hewan. Siswa indikatornya bisa mengidentifikasi ciri-ciri makhluk. Pembelajarannya guru memberikan penugasan dengan menyebutkan apa saja contoh makhluk hidup di sekitar rumah. Platformnya asinkronus, WhatsApp, dan video 2x 30 menit. Lalu, guru menyajikan video tentang ciri-ciri makhluk hidup, menyajikan gambar hewan dan ayam, sinkronus, tatap maya, video, powerpoint. Ini bentuknya portfolio. Siswa memahami bilangan loncat. Dengan mengurutkan bilangan loncat. Ini pembelajarannya siswa mengurutkan bilangan loncat. Sifatnya asinkronus. Kemudian, bentuk prosesnya refleksi permainan. Kemudian, siswa bisa, dari bilangan loncat, siswa bisa membuat, mengetahui dan pola sederhana irama dalam ragu. Dengan membuat irama lagu anak ayam bersama-sama. Gitu, Mbak. Sementara baru itu. Bu Anizar sudah, kelas 3, kelas 1, kelas 6, kelas 4. Kelas 4? Kelas 4. Sek, se, se, Mbak. Tak, tengokin grup dulu. Bentar. Kelas 2? Kelas 2, Bu Sri ya? Timnya Bu Sri ya? Kemarin kayaknya belum ada yang ngumpulin ya? Untuk yang kelas? Kelas 5, Bu Jeti. Dari Bu Jeti belum kumpulin ke saya? Belum kumpulin ke grup, Mbak? Kelas 4, Bu Mega ya? Ya, kelas 4, Bu Mega. Sebentar. Ini silabus kelas 4. Ada yang udah ngumpulin kelas 4? C. Sama. Tim kelas... Kelas 3, Mega. Bu Mega udah ada yang ngumpulin, Bu Mega? Kelas 3? Itu tadi yang dibacakan tadi. Itu kan tadi punya Bu Mega. Yang kelas 3, Mega. Yang kelas 1 tadi, Mbak. Sudah, ini kelas 4 ya. Oke, kita lihat yang kelas 4. Oke. Aku stop screen dulu ya, bentar. Share screen lagi. Kelas 4. Tema 1, Subtema 1. Keterampilannya, siswa membuat, terampil membuat telepon-teleponan. Project base-nya, yaitu membuat telepon-teleponan dari gelas plastik dan benang. Portofolionya, membuat, ini project base-nya. Kemudian, KD-nya, yang dicapai keterampilannya, siswa terampil membuat telepon-teleponan. Kemudian, siswa bisa bekerja sama dengan kakak dan adik di keluarga dan menampilkan tari daerah. Sikapnya, siswa belajar tanggung jawab, tekun dan pantang menyerah. Pengetahuannya, menentukan sifat-sifat bunyi pada pendengaran PKN-nya. Jadi, di sini sudah masuk di pengetahuan untuk PKN, IPA, Bahasa Indonesia, IPS, SBDP. Kemudian, indikatornya, siswa paham dan bisa menjelaskan cara membuat telepon-teleponan. Siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila. Lalu, siswa bisa menentukan gagasan pokok dan pendukung dalam laporan pelajaran Bahasa Indonesia. Siswa mampu menyebutkan budaya yang ada di Indonesia dan bisa menarikkan tari kreasi daerah diiringi lagu daerah. Kemudian, sinkronusnya, guru memberikan petunjuk telepon-teleponan melalui YouTube. Lalu, asinkronusnya mengajak diskusi perkembangan kendala proyek telepon-teleponan di sesi kelas berbagi lewat WhatsApp. Kemudian, circle time-nya perbedaan tentang keragaman budaya, alat musik, pakaian, suku, dan rumah adat. Lalu, memberikan sifat-sifat bunyi dan guru melakukan brainstorming secara lisan dan tulisan tentang keberagaman budaya Indonesia. Itu asinkronusnya. Kemudian, guru memberikan penugasan membuat laporan proyek dalam bentuk narasi dua paragraf dan menentukan gagasan pokok ini sinkronnya melalui Google Meet. Lalu, guru melakukan sirefleksi melalui asinkron Google Classroom dan memberikan bintang kebaikan. Ini waktunya enam hari. Dibagi per sub. Jadi, satu tema. Satu tema untuk... Kalau di sini, di kelas empat, satu tema untuk satu sub tema. Sebenarnya kemarin yang saya berikan ke teman-teman sebenarnya, untuk satu tema, satu proyek untuk empat sub tema. Nah, tapi mungkin teman-teman masih ada yang... Berarti nanti tinggal dibenarin ya, Bu Ani. Ya, tapi ini sih kalau menurut saya sudah cukup alurnya sih, Mbak. Tapi boleh komen ya. Bagus itu. Kelas dua, Ibu. Kelas dua, eh, kelas dua. Emang ada ya kelas dua? Eh, belum aku share ya? Kelas dua belum masuk, Mbak. Kelas dua sama kelas lima ya, berarti ya. Yang belum masuk ya. Oke. Kelas dua belum masuk. Oke, nggak apa-apa, Bu Ani. Bu Novi. Boleh minta reviewnya, Bu Novi. Ini gambaran dari silabus home base. Kelas satu. Yang tadi sudah dibacakan kelas enam yang pertama. Kemudian kelas satu, kelas tiga, dan kelas empat yang terakhir. Mohon bimbingnya, Bu Novi. Kira-kira apa aja yang perlu catatkan buat kita? Oke, saya nggak akan langsung membuat review ya. Saya ingin bertanya saja. Mungkin saya minta di... Oke, kita berangkat dari yang masih dipresentasikan ini aja. Ini tema satu, subtema satu. Saya ingin bertanya ke Bapak Ibu Guru prosesnya membuat. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah selama ini tema dan subtema itu harus dipakai? Fundamental pertama saya adalah, apakah tema dan subtema itu harus dipakai? Jadi gini, kalau di perangkat kurikulum yang ada, itu kan ada macam-macam. Ada KI, KD, tema, tematik ya kalau SD ya. Ada tema, subtema. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu, mana yang harus ada, mana yang boleh tidak ada dalam menyusun kurikulum? yang harus ada itu di sebenarnya tema, Bu. Tema? Tema, Bu. Kenapa kok tema? Karena tema untuk menentukan, sebenarnya sih polanya orang Indonesia ya, Bu Novi. Pola orangnya... Jadi guru masih belum bisa move on dari pembelajaran tanpa buku. Sedangkan kalau untuk, ya gitu, sementara itu. Kalau Bapak Ibu mau menyusun rencana pembelajaran besar itu, biasanya yang dilihat pertama apa? KD. KD. Ya. Kompetensi dasar ya berarti? Ya, gitu yang buat pemerintah. Betul, kompetensi dasar. Nah, kira-kira apa manfaat KD? Penuntun pembelajaran. Jadi, apa yang dilakukan nanti bisa digabung dengan tema-tema tadi. Dengan metri-metri yang sejenis. Oke. Kalau misalnya ini, misalnya. Bapak Ibu sudah membaca KD ya. KD misalnya ini KD-nya. Setiap pelajaran KD-nya beda ya? Ya. Dan setiap pelajaran ada KD keterampilan, ada KD sikap ya? Ya. Nah, oke. Misalnya, saya pengen tahu dulu. Biasanya Bapak Ibu baca KD itu untuk satu tahun atau bagaimana? Kalau untuk pemetaan satu tahun. Kemudian dibagi persemester, Bu. Kemudian baru kita bikin KD sikap pengetahuan keterampilan. Kemudian bisa kita jadikan ke tema. Oke. Kalau misalnya kita baca KD satu tahun. Misalnya ini KD-nya pelajaran apa aja ini. Oke, kita baca KD semua satu tahun gitu. Kira-kira Bapak Ibu kalau kemudian diminta untuk mereview, bisa nggak mencatat kembali KD-KD penting yang masih diingat? Yang esensial ya? Ya, yang esensial. Jadi, tidak satu-satu, tapi bisa baca dalam waktu satu tahun. Kemudian Bapak Ibu menuliskan kira-kira yang tadi diingat yang sangat penting yang tadi di BMP itu yang penting berarti tahun ini anak-anak bisa ini, ini, ini. Di bahasa Indonesia itu bisa ini, ini, ini. Untuk keterampilan dan sikapnya. Di IPA bisa ini, ini untuk keterampilan dan sikapnya. Itu kira-kira memungkinkan nggak? Mungkin, Bu. Mungkin. Oke. Ya. Nah, setelah pada proses itu, setelah pada proses memilih KD-KD itu, kan pasti KD-KD-nya akan lebih sederhana ya. Ya. Lebih bisa menangkap KD general. Karena biasanya saya lihat itu ada KD yang terulang kan. Ya. Pertanyaan saya, kalau misalnya Bapak Ibu menciptakan proyek atau aktiviti yang tidak berdasarkan buku cetak, itu memungkinkan nggak? Mungkin. Mungkin, Bu. Mungkin. Apakah selama ini dilakukan atau tidak? Kenapa kalau dilakukan pada saat apa? Dilakukan pada saat, biasanya kalau guru-guru, karena mereka nggak punya base. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan memberikan pelajaran, dengan berfokus pada base dasarnya KD, biasanya lebih bisa gampang, mudah menyatukan. Kalau misalnya, Bapak Ibu guru itu nggak punya buku tematik, misalnya, kira-kira bisa membuat aktiviti sendiri nggak berdasarkan KD-KD yang ada? Oh, sangat bisa, Bu. Seharusnya bisa, Bu. Kenapa itu tidak dilakukan? Nah, Bu Najjar yang jawab, Bu. Pembiasaan, Bu. Ya. Pembiasaan nggak apa-apa. Menurut Bapak Ibu guru. Kembali kepada pembiasaan. Kenapa? Karena mereka terbiasa melihat buku. Jadi, kaku terhadap tema dan subtema. Ada yang paham arah saya mau kemana? Ya, tahu, Bu. Paham, Bu. Pak Kirmono. Apa-apa? Apa kira-kira? Gini. Jadi, untuk membuat rencana pembelajaran, tidak terfokus pada buku atau apa, tapi lihat KD. Dari KD itu baru kita kelompokkan, maunya kemana, dan bisa ditentukan materi itu bisa didapat dari mana. Nah, bisa inisiatif, karena ada sumber orang, bisa buku dengan internet, dan lain-lain, Bu. Oke. Pembiasaan, privit ke Bu. Poin pertama saya adalah sebetulnya, dalam kondisi yang tidak sempurna sekarang ini, kemarin saya mengemukakan ke Tim Sleman adalah untuk menyimpelkan project base. Jadi, aktiviti-aktiviti base-nya itu, kalau bisa, tidak terlalu banyak. Simpel. Simpel. Tapi dalam. Nah, nanti KD-KD itu masuk di dalam proses project itu dalam berapa lama itu. Kan ini misalnya kita mau bikin dalam satu semester. Iya. Misalnya, kenapa kemarin kita waktu seminar bicara tentang skenario? Jadi, pembelajaran berbasis skenario. Jadi, anggap Bapak-Ibu guru ini mau membuat film. Bapak-Ibu sudah tahu, oh tujuannya film ini. Tujuannya film ini adalah, kalau di IPA, kita pakai contoh saja kelas, ini yang ditayangkan ini kelas berapa, Bu? Empat? Tiga? Kelas empat, Bu. Kelas empat. Oke. Kelas empat. Kira-kira KD esensialnya secara umum kelas empat itu apa saja? Untuk IPA misalnya apa? Untuk IPA menerapkan sifat-sifat bunyi. Oke. Menerapkan sifat bunyi misalnya. Itu kan Bapak-Ibu bisa, istilahnya kalau biasanya identifikasi Bapak-Ibu tulis, kemudian ditulis ulang tanpa harus dilimet. Ditulis ulangnya seingat Bapak-Ibu yang penting. Dalam waktu satu tahun. Kan itu sudah ada tokah di dalam waktu satu tahun. Kenapa dalam waktu satu tahun? Atau satu semester? Minimal satu semester. Kenapa? Karena disitulah sebetulnya kita bisa mengukur kecakapan yang akan ditingkatkan kan selama enam bulan sampai satu tahun itu. Nah, baru kemudian Bapak-Ibu bikin skenario besar. Bapak-Ibu bikin proyek. Saya bilang dua atau tiga proyek saja sebetulnya dalam waktu enam bulan itu. Yang itu bisa memfasilitasi KD-KD yang ada. Nah, kenapa kok tidak usah banyak? Karena kalau tidak banyak, Bapak-Ibu membuat skenario-nya nggak ruwet. Ini, coba kalau berdasarkan tema-subtema buku cerita itu ada berapa tema kelas empat, kelas tiga? Ada satu tema, ada empat subtema. Oke, ada satu tema, ada empat subtema. Itu sebetulnya kalau kepaksanya, kepaksanya mau pakai itu, itu dalam waktu enam bulan ya? Satu tema, satu bulan, Bu. Oh, satu tema, satu bulan. Berarti kan sampai enam bulan ke depan ada berapa tema? Satu tahun ada delapan tema. Nah, itu dia. Kira-kira delapan proyek. Delapan tema, itu berarti delapan aktiviti. Itu di luar tugas-tugas yang soal-soal. Akibatnya apa? Akibatnya fokusnya adalah fokus melakukan sesuatu. Melakukan itu nanti tidak akan dalam. Ininya, prosesnya. Saya pakai contoh ini saja lah. Terampil membuat telepon-teleponan ini ya. Saya pakai contoh. Sisma membuat terampil telepon-teleponan. Proyeknya ini berarti apa namanya? Membuat telepon-teleponan. Dari gelas plastik. Terus yang bawahnya ini apa? Yang membuat dan mengisi table ini. Proyek juga. Yang mengisi table. Oh, bukan. Itu portfolio-nya. Mengisi table tentang budaya di Indonesia. Oke. Apa hubungannya sama telepon-teleponan? Jadi, misalnya di sini di telepon-teleponan mereka membuat tentang project base-nya menghasilkan. Terus kemudian portfolio-nya karena ingin ada masuk ke keterampilan tentang sikap, tanggung jawab, tekun, dan pantang menyerah. Makanya di input mungkin. Kalau misalnya kita mau... Alat musik. Alat musik. Oke. Nah, ini yang membuat kadang-kadang tidak simple. Jadi, sebetulnya memang harus lihat desainnya satu semester. KD apa. Kemudian setelah KD, indikator. Indikatornya ditulis. Misalnya ini. Siswa paham dan bisa menjelaskan cara membuat telepon. Siswa mengidentifikasi penerapan nilai Pancasila kerjasama. Siswa bisa menentukan gagasan pokok laporan pembuatan. Siswa mampu menyebutkan budaya yang ada di Indonesia. Sekarang saya nanya. Ketika indikatornya itu mampu membuat laporan pembuatan. Ini dilakukan di mana? Waktu skenario ada di mana ini? Ini di asinkronus, Bu. Google Classroom. Oke. Di pembelajaran ini ya? Iya. Kok saya nggak lihat ya? Coba dibawa turun ke bawah. Susah ini. Aku mau. Harus top share dulu ini, Bu. Oh ya? Kalau diturunin ke bawah nggak bisa pakai komputernya, Mbak. Jadi, sebetulnya Bapak-Ibu akan lebih mudah begini. KD selama... Jadi, sebelum bikin RPP per tema atau apa-apa, Bapak-Ibu itu sebetulnya harus punya grand design 6 bulan ke depan. Kemudian nanti diturunkan 6 bulan ke 30 bulan. Nah, 6 bulan ke depan. Baru kemudian Bapak-Ibu bisa menciptakan 3 aktivitas atau 2 proyek besar atau 3 proyek besar yang bisa mewadai indikator-indikator itu. Nah, dari 3 proyek besar itu dibuatlah skenario. Skenario. Yang dibagi-bagi dalam timeline 6 bulan itu. Misalnya kita punya 3 proyek. Itu bisa saja 3 proyek itu paralel 6 bulan ke depan. Atau bisa juga 3 bulan-3 bulan. 3 bulan itu proyek pertama dan kedua. 3 bulan berikutnya proyek ketiga. Bisa saja begitu. Tapi bisa paralel. Nah, nanti skenario-nya adalah skenario bagaimana mengajarkan 3 proyek ini sampai kemudian ekosmennya. Circle time memberikan. Nah, ini misalnya. Saya baca skenario-nya ya. Guru mengajak diskusi. Circle time. Memberikan sedikit materi. Guru melakukan transforming. Saya nggak melihat di situ ada ekosmen-kosmen membuat laporan. Ini contohnya. Ya kan? Di skenario-nya nggak ada tau buat laporan. Ini di bawah, Bu. Di bawah, coba. Di nomor 6. Guru memberikan penugasan membuat laporan. Oke. Kira-kira membuat laporan itu butuh berapa lama anak-anak ini? Di sini 5 hari. 5 hari ini. Semua aktivitas. Ini guru mengajak diskusi. Guru mengajak diskusi. Dari awal ya, Bu. Guru memberikan petunjuk. 1x35 menit. Asinkronus. Lalu guru mengajak diskusi. Circle time. Memberikan sedikit materi. Brandstorming. Kemudian membuat penugasan laporan. Refleksi dan memberikan bintang kebaikan. Oke. Kira-kira memberi feedback laporan butuh berapa lama? Ingat kata kuncinya di blended itu adalah feedback dan evaluasi. Bukan penugasannya, tapi feedbacknya. Kira-kira kita punya siswa berapa? Siswa 30. 30? 31 kelas, Bu. Oke. 31 kelas itu kita mau ngasih feedbacknya gimana caranya? Kalau di sekolah saya, biasanya saya mungkin next-end pakai Google Meet, lalu temannya memberikan penilaian. Oke. Lewat rubri. Yes. Temannya memberikan penilaian atau bukan feedback. Kalau feedback itu berarti bisa dievaluasi enggak laporannya? Bisa ya. Bisa. Kira-kira 5 hari selesai enggak itu? Karena ketika menulis laporan itu, kita bisa enggak masuk ke bahasa Indonesia? Coba bahasa Indonesia mencermati gagasan dan enggak turun. Bisa enggak ketika menulis laporan itu masuk mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung? Bisa, saya. Itu kan penjuannya. Kira-kira ngajarin mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung itu berapa lama? Iya, Bu. Ya kan? Belum menganalisis penerapan nilai Pancasila ini butuh berapa hari ini? Menganalisis levelnya. Bukan mengidentifikasi, menganalisis. Ini yang saya maksud bahwa ketika, kalau ini sebagai rencana pembelajaran sih buat saya udah bagus. Artinya kata-katanya susunannya bagus banget. Tapi, kemudian ketika dia implementasi, ini tidak kemudian serta-merta bisa menumbuhkan kompetensi yang memang diinginkan. Terutama kompetensi-kompetensi tingkat tinggi, seperti menganalisis, kemudian mengidentifikasi, mencermati. Itu tuh butuh panjang. Bahkan selama waktu 6 bulan, itu tuh perlu dielaborasi lagi, elaborasi lagi. Jadi, ketika proyeknya tidak banyak, maka kemampuan-kemampuan seperti ini bisa dibuatkan skenario yang bagus. Tapi, saya kira namanya mencoba kan awal-awal pasti kayak segitu gitu kan. Gak apa-apa. Dari sekian proyek ini, Bu, yang masuk ke saya memang dari beberapa ini baru sekitar 4 orang yang sudah terbentuk alur. Oke. Termasuk usul saya sebetulnya bagus ketika, jadi ini usul saya, ini kalau mau didalamin betul-betul, dicek betul antara skenario dengan indikator, skenario ini nanti bisa memunculkan kompetensi apa ya, dicek lagi dengan asesmennya. Jadi, kalau kita asesmennya itu juga lebih clear. Misalnya ketika mau mengukur tentang K3-nya, mengidentifikasi itu K3 ya, mengidentifikasi gagasan dan apa gitu. Nah, kita ngukurnya pakai apa? Tesnya pakai kuis kah? Atau tanya jawab? Atau apa? Nah, ini kalau semakin guru bisa membuat skenario, semakin bagus. Makanya kenapa? Proyeknya tidak usah banyak-banyak. Karena lebih bagus proyeknya. Tidak banyak, tapi skenario-nya keren. Untuk bisa memfasilitasi semua kompetensi KD yang diinginkan. Itu makanya semuanya. Ya, boleh. Kemarin, sempat saya buat satu tema, untuk empat subtema kita kerjakan bareng. Tapi kalau misalnya dalam satu semester, ada empat subtema. Tapi kalau kita gabungkan, itu ada pembelajarannya mendalam yang tidak bisa masuk. Itu kalau terjadi berapa proyek? Itu karena pakai buku cetak, kan? Enggak juga sih, Bu. Tapi memang tema itu adalah tema-tema yang memang sudah, bahasa saya sih, berdiri sendiri ya. Kayak misalnya, Aku dan Diriku. Ketika masuk lagi ke tema lingkunganku. Jadi, Aku dan Diriku kan belajar tentang self-awareness ya. Kalau mau digabungin ke lingkungan, dia sudah lain lagi meloncat, bahasa saya ya. Sudah ke sosialnya. Tapi kalau mau dibikin jalur yang panjang sekali, itu memang mau digabung-gabungkan. Aku dan Diriku kan bisa satu proyek, kan? Bisa, iya. Lingkungan bisa proyek lain ya, berarti? Iya, itu satu tema, Bu. Aku dan Diriku satu tema. Lingkungan satu tema. Coba saya sebutkan di kelas ini itu berapa tema? Biar Bapak-Ibu bisa paham cara pikir saya. Temanya apa aja, coba? Ini karena SD pakai tema ya? Iya, tematik, Bu. Ini yang kadang-kadang. Oke, terus. Tema satunya itu Aku dan Diriku. Oke. Oh, sorry. Diriku. Terus kemudian tema duanya. Diriku doang. Oke, masuk akal. Tema duanya? Tema kelas 1. Tema duanya itu tentang kegemaranku. Kegemaranku. Tema 3-nya, kegiatanku. Kegiatanku. Tema 4-nya, keluargaku. Keluargaku. Oke. Di dalam satu tema, ada 4 subtema. Oke. Yang Diriku apa aja? Diriku, aku dan teman baru. Oke. Lalu tubuhku. Oke. Lalu aku merawat tubuhku dan aku istimewa. Oke. Terus kegemaranku? Yang kegemaranku, gemar berolahraga. Oke. Gemar bernyanyi dan menari. Gemar menggambar dan membaca. Oke. Terus? Ketika kegiatanku, kegiatanku pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Oke. Kalau keluarga ku, anggota keluarga ku. Kegiatanku, kegiatanku keluarga ku, lalu keluarga besarku, dan kebersamaan dalam keluarga ku. Oke. Ini satu semester atau satu tahun? Satu semester. Oke. Berarti proyeknya namanya Aku dan Hidupku. Satu proyek itu. Terus? Ada lagi enggak? Selain ini. Itu semester satu. Semester duanya ya, Bu? Oke. Kan kita bicara nanti cuma satu semester ke depan ya? Iya. Oke. Nah. Ini sebetulnya gampang banget ini. Ini pokoknya berarti proyeknya satu. Proyeknya Aku dan Diriku. Atau Diriku. Sorry. Ini Diriku. Yang kedua adalah lingkunganku. Misalnya nanti ada faktor-faktor yang harus dikatkan dengan lingkungan ya. Lingkungan itu nanti keluarga masuk, kemudian apalagi di situ ada masuk, kemudian Diriku ini. Nah, Bapak Ibu daripada nulisnya itu misalnya tema satu subtema dipecah-pecah kayak gini. Bapak Ibu kan bisa bikin skenario sendiri untuk diriku ini. Misalnya ketemuan pertama. Jadi skenario-nya itu tidak berdasarkan buku cetak yang ada. Enggak harus berdasarkan buku cetak yang ada. Skenarinya itu dibuat sendiri. Intinya selama waktu satu semester, Bapak Ibu itu harus mengenalkan anak-anak pada dirinya, tubuhnya, hobinya, kegiatannya, sama keluarganya. Skenarinya kan boleh. Misalnya hari pertama ketemu, coba sekarang identifikasi tentang apa yang kamu suka pada dirimu, apa yang kamu tidak suka pada dirimu, misalnya gitu. Aktifitasnya namanya apa. Jadi ini proyeknya namanya Diriku, tapi aktivitasnya mungkin namanya apa. Itu dilakukan berapa kali, dan itu kira-kira masuk dalam aktiviti di pelajaran apa aja. Ya kan, gitu kan berarti ya? Iya. Setelah itu bisa mengenuh KD apa, kemudian juga indikator apa aja. Tapi yang dilihat oleh anak-anak nanti, kemarin saya usulkan kan anak-anak dan orang tua itu punya jadwal kegiatan dan aktivitas dalam waktu enam bulan ke depan. Tapi bisa disajikan per bulan kan? Nah, sebetulnya per bulan itulah yang kemudian menggambarkan aktivitas-aktivitas yang akan ditemui anak-anak dalam proyek aku ini. Jadi misalnya, jadi bacanya lebih, ini sebetulnya tentang kata, sebetulnya sedang, ini sebetulnya cuma masalah bagaimana menuliskan alur skenario aja sih ya. Karena kebiasaannya kan seperti ini. Dalam skenario itu, nanti ada platform, platform yang dipakai sinkronis atau unsinkronis. Kemudian ada durasi waktu. Kalau assessment, sebetulnya bisa dibalik ke sana setelah indikator. Jadi bisa assessment itu setelah indikator. Misalnya, siswa paham dan bisa menjelaskan cara membuat telepon-teleponan. Itu berarti dia mau menilai apa? Bapak-Ibu nanti bisa menilai apa ini kalau paham? Paham kan berarti K3. Siswa mampu mengidentifikasi berarti K3. Ini nanti mau disajikan dalam bentuk apa nanti. Itu bisa seperti ini. Jadi, kalau saya nggak masalah, ini diteruskan. Nanti sambil dirasakan. Tapi misalnya, Bapak-Ibu berdepannya itu sebetulnya sangat diperbolehkan ketika seorang anak pandemi seperti ini. Itu skenario itu ditulis sendiri. Bahkan mungkin tema-tematik, sub-temanya itu bisa dibuat sendiri. Project namanya. Atau problem-based, atau project, atau narasi lah. Karena kalau SMP kan, kayak SMP itu kan nggak ada tematiknya kan. Permapel, Bu. Ada. Cuman, Bu, kalau untuk di SD, memang menggabungkan tema 1 sampai 4, itu bikin rulesnya harus besar. Dalam artian, kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam pembelajaran yang besar, dia harus, skenario-nya harus banyak. Karena penanaman pembiasaan di kelas 1 itu, kayak misalnya mungkin perbedaan laki-laki dan perempuan, itu masuk ke dalam hal-hal yang detail. Nah, sehingga kemarin saya bilang, guru-guru bikin satu tema, satu project boleh. Tetapi harus detail dengan sistemnya, ada circle timenya, pagi berbaginya, zona-zonanya. Jangan sampai platformnya GSM hilang. Jadi mereka coba mencari ini. Tapi kalau 4 itu memang ada yang miss, Bu. Khawatir. Ini sebetulnya, misalnya ya, zona-zona. Ini udah masuk project aku nggak? Kalau saya, aku itu salah satu projectnya ya, bikin zona-zona di rumah itu. Itu untuk memfasilitasi aku. Dia udah bikin keberannya apa, dia tulis, nampelin di rumah, hobinya apa, keluarganya siapa. Zona-zona ini kan sudah membuat project itu. Projectnya zona-zona itu aja. Tapi nanti sisanya, itu adalah pendalaman-pendalaman ketika misalnya dia membicarakan tentang zona emosi. Kapan kamu marah? Udah nih. Kalau pas kamu marah, kamu ngapain? Terus dan sebagainya. Nah, refleksi-refleksi itu yang diperdalam. Terus misalnya hobi. Hobi kamu apa? Hobi keluargamu apa? Itu kan sebetulnya sudah masuk zona-zona. Kemudian bisa dilakukan dengan circle time, jelas. Kemudian ketika hobi, mereka nanti tidak sekedar hobimu apa, tapi nanti diminta misalnya melakukan hobinya di rumah, terus nanti dipoto. Kayak gitu kan? Habis melakukan hobinya di rumah, habis melakukan hobinya di rumah, dipoto, refleksi lagi. Maaf, ini ada yang teho. Oke. Bu Furis sama Bu Febri jangan satu tempat deh kayaknya. Enggak, tadi ada. Aku miut yang satu. Berarti boleh ya, kalau misalnya, sekarang saya kalau misalnya empat tema dijadikan satu project, memang kayaknya guru-guru masih belajar ya. Sedangkan membuat project base aja mereka Masya Allah masih butuh proses gitu. Jadi saya masih empat subtema dijadikan satu tema dan satu project. Masih seperti itu. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Bu Novi masih panjang waktunya enggak? Kalau enggak, soalnya tim SMP juga mau presentasi nih Bu Novi. Iya. Pada dasarnya enggak apa-apa Mbak Anisar, prosesnya seperti itu. Tapi mungkin ke depan bisa dilatih bahwa jangan sampai buku cetak yang tematik itu membelenggu. Yang justru dipahami konsepnya oleh Bapak Ibu Guru itu adalah capaian yang ingin dicapai pada semester itu. Kemudian kira-kira mau bikin skenario pembelajaran kayak apa. Kalau sekarang online ya berarti pakai blended ini yang sinkronis. Usul saya kalau untuk kelas satu mungkin untuk Google Classroom dulu juga enggak apa-apa sih. Karena kan mereka belum bisa kan orang tuanya ya. Iya, terlalu sulit. Baik, baik Bu. Terima kasih Bu Novi atas reviewnya. Bu maaf ya Bu, ini sebenarnya seru banget aku dengerin Bu Ani sama Bu Novi. Cuman aku takut Bu Novi juga enggak ada waktu. Aku lanjut langsung ke SMP ya Ibu. Iya. Nanti kita akan bikin contoh versi GSM. Jika kita mau membuat skenario pembelajaran depan. Jadi kita akan membuat semacam contoh dan template. Tapi yang penting soalnya kan prosesnya kan Bapak Ibu udah merasakan prosesnya sangat itu. Dan refleksinya ternyata agak susah juga ya keluar dari hari ini harus seperti ini temanya, harus seperti ini proyeknya gitu. Iya. Iya, silahkan SMP. Dilanjutkan yang SMP. Silahkan. Tim SMP. Ini yang mau persen. Pak D. Bu Ani aja. Bu Ani, oke. Lanjut Bu Ani. Iya. Oke. Yang SMP, sebentar saya share dulu. Berarti masih banyak tambahan ini Ibu Ani, Zhar. Tunggu dulu. Ini yang SMP kelas 7, yang mana filenya ya? Oke. Aku sambil makan siang ya. Tama dong. Silahkan. Makan nasi apa makan siang? Ah siang. Kelihatan. Sudah, kelihatan. Oke, kelihatan Ibu. Silahkan bolehnya. Oke. Mohon izin Pak D, Bu Frida, Bu Anis, Bu Febri, Bu Furi. Untuk mempresentasikan. Kelas, contoh satu, kelas tujuh saja ya. Kelas tujuh itu kita ada enam proyek untuk satu tahun. Ada enam proyek satu tahun. Jadi kalau mau dibagi ya, tiga proyek per semester ya. Jadi tinggal, ini sekena kita lihat dari beberapa mapel yang ada. Jadi pertama, kita ada, di sini kalau di tabel ini ada sepuluh aktivitas, tapi sebenarnya kalau yang berbau konten itu hanya enam aktivitas. Yang pertama MPLS. Saya mau saya jelaskan MPLS. Yang kedua, penciptaan lingkungan yang positif dan etis. Jadi konsepnya itu, baik kelas tujuh dan kelas lapan, kelas sembilan itu, sebelum masuk ke konten materi, kami itu berkeinginan anak-anak itu memiliki lingkungan yang positif dulu untuk belajar. Jadi begitu. Jadi ada satu kegiatan yang kita khusus untuk penciptaan lingkungan yang positif dan etis. Tapi sebenarnya di dalamnya juga bisa dimasukkan konten mapel. Jadi misalnya penciptaan lingkungan yang positif dan etis itu di sini misalnya pakai galeri diri, jadi anak menggunakan bahasa Inggris, jadi teks introduce myself, jadi pakai bahasa Inggris. Jadi ada kontennya sebenarnya, konten mapelnya ada. Tapi ininya penciptaan lingkungan yang positif, pembuatan sunnah dalam keluarga, kita tekankan membuat galeri diri dalam bahasa Inggris. Nanti mereka tempel, dalam kesempatan keluarga, mereka tempel di dalam rumahnya. Intinya itu. Lalu yang berikutnya, yang ketiga itu, anak itu dibekali dulu dengan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan manajemen sosial. Nanti ini mungkin sifatnya webinar, kayak webinar gitu. Untuk anak itu memiliki kesadaran dulu untuk belajar, apalagi dalam kondisi belajar di rumah ini, jadi anak harus punya kemandirian, kesadaran diri untuk belajar. Intinya itu. Habis itu, sebelum ke konten materi, anak dibekali dengan IT-nya dulu. Dengan IT-nya, karena tidak semua anak, bahkan guru juga IT-nya yang bagus, maka anak dibekali dengan etika, menggunakan medsus, dan sebagainya. Ada kayak webinar mungkin ya, setelah dibekali dengan IT-nya itu, misalnya membuat komik, podcast, atau vlog, atau blog, terserah nanti yang mana, nanti yang dipilih. Lalu, anak itu diberi penugasan membuat komik, atau post, atau blog, atau vlog, begitu, tentang gerakan 4M. Jadi, walaupun itu tentang IT, tapi kontennya di situ adalah tentang pencemaran lingkungan sebenarnya. Pencemaran lingkungan itu sebenarnya, kemudian ada tanah, air, dan udara, tetapi diberikan penguasaan, mau pilih yang mana, saya contoh, saya pilih dengan tentang gerakan 4R-nya. Jadi, setelah, apa namanya, anak awalnya diberikan sel, sel dengan sel, itu tentang video kasus pencemaran, habis itu, seperti biasa, lima yang dirasa dipikir, habis itu selanjutnya, anak itu secara online sinkronus, cukup 35 menit. Nah, selanjutnya, secara online sinkronus, melalui Google Classroom, anak belajar secara mandiri, tentang penyebab, dampak, atau solusi pencemaran, karena ini gerakan 4R, berarti pencemaran tanggal, lalu tentang surat pribadi, surat dinas, produk kerajinan, karena mungkin nanti dia menggunakannya yang, membuat produk kerajinan dari gerakan 4R tadi. Lalu, jadi, setelah produk kerajinan, nanti arahannya, ada kegiatan ekonominya, materi IPS-nya masuk. Nah, di situ. Lalu, berikutnya, setelah mereka belajar secara mandiri, tentang itu tadi, mereka, anak-anak itu membuat usulan, tentang solusi pencemaran tanah. Membuat usulan. Usulan itu nanti divalidasi oleh ahli lingkungan di sekitar rumahnya, atau boleh orang lain melalui medsos gitu, atau melalui email, untuk memvalidasi, kalaupun tidak ada, bisa ke gurunya sendiri, jadi lebih fleksibel, kalau misalnya nggak punya kenalan mana-mana, bisa ke gurunya sendiri, untuk memvalidasi, apakah benar tidak usulannya, atau ada masukan dari si ahli lingkungan tadi. Di sini kan berarti, sudah sekalian kita bisa melihat kompetensi anak itu, sudah memahami belum tentang penyebab, dampak, dan solusi pencemaran tersebut, dengan kita memvalidasi tadi. Setelah itu, setelah usulannya itu divalidasi, mereka kirim surat, surat dinas, jadi ada pesenisannya masuk di situ, surat dinas, tentang usulan pencemaran tanah tadi, ke website-nya, bisa website-nya pemerintah daerah, setelah mau yang mana, wari kota, atau buat itu camat, di website-nya tadi. Setelah itu, setelah mereka membuat satu produk, produk 4R, bersama keluarga, bisa pilih yang mana, aktivitasnya, dan mereka dikemas dalam bentuk komik, atau post-cat, atau vlog, atau blog. Jadi kita tadi itu, dari awal sampai akhir tadi, yang membuat praktek 4R tadi, itu didokumentasikan komik, atau post-cat, atau vlog, dengan vlog, terserah, nanti anak pilihan. Setelah itu, perkembangan berikutnya, online, sinkronis, itu diskusi, diskusi, bisa bersama dengan ahli lingkungan, di situ, dalam diskusi tadi, bagaimana pengalaman yang anak membuat tadi, dan guru menyampaikan, atau ahli lingkungan tadi, menyampaikan konsep-konsep materi tadi, sehingga anak-anak itu paham, apa yang sudah, atau yang belum dipahami. Itu untuk yang, kegiatan, membuat komik, atau post-cat, atau vlog, kemungkinan ini recantungnya, mungkin ke vlog, atau vlog. Berikutnya, proyek yang kedua, itu budidaya tanaman, jadi menanam, diawali dengan sel, kalau dilihat di sini, di indikatornya, tujuan pembelajarannya, ini beberapa mapal itu bisa masuk, ada agama, PKN, IPA, lalu matematika, lalu bahasa Indonesia, IPS, dan prakarya PCOK, itu masuk, itu budidaya tanaman. Ini proyeknya tiga bulan, awalnya dengan sel, tentang krisis pangan, begitu, habis itu, nanti dibagi beberapa rotation, sesuai dengan, indikator yang tadi, misalnya nanti ada rotation pertama, tentang, belajar menanam, dan merawat tanaman, rotation kedua, dan seterusnya, itu sesuai dengan indikator, dijabarkan di dalam rotation, itu secara online, sinkronus, mulai Google Classroom. Waktunya satu minggu, nanti tinggal di pengaturan siswanya, setelah itu, siswa diberikan tugas menanam. Setelah mereka memahami, beberapa yang terkait dengan mapal-mapal tadi, dengan indikator tadi, anak, tugas menanam tanaman, dan selama tiga bulan. Di situ sudah diinstruksikan, nanti, setiap dua kali dalam seminggu, anak mencatat dan mengukur tanaman, dalam bentuk tabel dan grafik, supaya nanti bahasa Inggrisnya juga masuk di situ. karena bentuk itu ada yang, apa sih namanya, ordinari atau apa gitu, temanya begitu, jadi ada yang day, day, month-nya, lalu hasil pengukurannya begitu, supaya masuk bahasa Inggrisnya. Habis itu dibuat tabel dan grafik, lalu laporan hasil pengamatannya, itu bahasa Indonesia-nya, abis itu membuat kesimpulan dari hasil mereka menanam itu selama tiga bulan itu, berdasarkan grafik tadi, kenapa mungkin grafiknya mungkin ada yang nanti cepat di minggu-minggu, kapan itu cepat, tanamannya bunga apa, daunnya cepat itu mungkin diberikan kesimpulan mengapa seperti itu, atau mungkin nanti anak tanamannya mati, nggak ada masalah, yang penting adalah dia bisa menjelaskan, kenapa tanamannya bisa mati. Lanjutkan ada feedback, dan setelah mereka membuat tugas itu selama tiga bulan, tetapi kita tetap mendampingi secara online, unsinkronus tadi, jadi sekalian kita juga di tengah-tengah itu bisa memberikan feedback secara harian, begitu. Setelah itu, setelah selesai tiga bulan, baru kita kumpul kembali untuk melakukan feedback secara umum dan refleksi. Berikutnya, pembuatan minyak goreng. Ini sebenarnya menyangkup materi IPA, kratomnya IPA, ada matematika, rasio, lalu bahasa Indonesia-nya laporan hasil observasi, dan teks prosedur, lalu mengolah, menyaji itu prakarya, ekonomi itu melakukan produksi kegiatan ekonomi, itu produk IPS-nya, lalu mampu mengestimasi dan mengkalkulasi, itu juga matematika. Awalnya dengan sel, panen kelapa yang melimpah, begitu, kira-kira nanti arahannya, kelapa yang berlimpah ini mungkin harganya murah, mau dibikin apa, apa yang mau dilakukan dari sel tadi, setelah dilihat, dipikir, apa yang dilakukan. Itu online sinkronus, hanya 30 menit saja, metode selnya. Berikutnya, PCPL STEM-nya, menggunakan online unsinkronis, Google Classroom, jadi anak belajar secara mandiri, tentang materi, unsur, senyawa campuran, sifat fisika, kimia, pemisahan campuran, karena anak kan menggunakan pemisahan campuran, antara nanti minyak dengan santan tadi, lalu menggunakan konsep suhu dan kalor. Kenapa bisa terpisah? Karena ada suhu dan panas, sebenarnya seperti itu. Lalu nanti, secara matematikanya, rasionya, dari satu liter air santan, menjadi berapa liter, misalnya minyak goreng, seperti itu. Jadi nanti mereka bisa menghitung, mengestimasi, mengkalkulasi, supaya mereka kalau menjual, itu dengan harga berapa, dengan pengemasan yang bagaimana, itu kegiatan IPS dan matematika ke arah sana. Mungkin sampai ke distribusi penjualan, kalau memang dimungkinkan, sampai ke arah sana. Beratian mandirinya secara satu minggu, habis itu dilanjutkan dengan diskusi dulu, 40 menit, setelah itu baru penugasan minyak gorengnya selama dua minggu. Jadi dari pembuatan minyak goreng, sampai membuat laporan, mengestimasi, mengkalkulasi, sampai mungkin mengemasnya, yang hal yang sederhana, bagaimana cara mengemasnya, sampai mereka bisa memiliki, menentukan harga jualnya berapa, supaya bisa memperoleh keuntungan, ini maksudnya untuk ketahanan pangan, keluarga, ekonomi, dan keluarga. Itu yang minyak goreng berikutnya ada membuat cerita, kebetulan di kelas tujuh itu memang ada membuat cerita tentang cerita fantasi atau fabel. Di situ, ini persenisya dengan PKN yang baru masuk, ini membuat cerita. Waktunya sampai dua bulan, yang sederhana, karena di kelas tujuh SMP, jadi membuatnya sederhana, SBK bisa masuk, kalau nanti dia dalam bentuk bergambar, tapi di sini ditekankan bisa teks atau bergambar, karena takut anak mungkin gambar nggak terlalu pintar, jadi boleh teks dan atau bergambar. Membuat cerita, habis itu ada pesan moralnya. Jadi anak dari sini itu, anak menyampaikan pesan moralnya itu apa dari cerita yang mereka buat di sini, sebenarnya untuk melatih empati anak juga, kepedulian anak juga. Begitu, habis itu setelah mereka membuat selama dua bulan, lalu mereka merefleksikan, dengan guru refleksi, feedback dan refleksi. Yang berikutnya, mitigasi bencana, karena Indonesia sering terjadi bencana, maka kita perlu ada proyek mitigasi bencana. Di situ masuk pelajaran agama, sikap ikhlas dan sabar, lalu IPS, lalu bahasa Indonesia menjelaskan proses terjadinya fenomena alam. Awalnya dengan metode sel, ada video tentang bencana alam, habis itu hanya online sinkronos, 40 menit, dilanjutkan online asinkronis selama 2-3 minggu. Anak belajar mandiri tentang melihat berita atau video tentang bencana alam, bisa gempa bumi, tsunami, atau serah mereka mau yang apa, belajar dari video-video tentang bencana alam. Lalu mereka membuat model bisa gunung berapi yang sedang letus, atau tanah longsor, atau gempa bumi. Ini mereka pilih modelnya. Tanah longsor itu bisa menggunakan tanaman, maka bisa masuk ipaknya sebenarnya. Lalu gempa bumi itu bisa menggunakan ager-ager, jadi ada kayak rangka bangunan ager-ager, kalau digoncang-goncang bagaimana. Itu diberikan kebebasan anak memilih yang mana yang bahannya ada di rumah. Setelah itu mereka anak membuat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak bencana alam yang terjadi, serta tindakan penyelamatan diri pada saat terjadi bencana tersebut. Dengan dia membuat model tadi, dia bisa membuat, memprediksi langkah-langkah apa yang harus dia lakukan. Berikutnya, yang terakhir, membuat peta dunia. Ini ada pelajaran matematika, ada pelajaran IPS-nya, PKN-nya, lalu ada pelajaran agamanya, dan bahasa Indonesia. Jadi, awalnya dengan sel online sinkronus, itu video tentang terjadinya benua di dunia, salah satu benua yang ada di dunia, videonya, menggunakan sel, setelah itu anak dibagi beberapa rotation, ada rotation yang memang belajar tentang IPS-nya, PKN, Matematika, Bahasa Indonesia, dan habis itu mereka membuat petanya. Jadi, satu peta ini nanti, peta Indonesia nanti, ada kebudayaannya, jadi kebudayaannya mungkin per pulau atau per provinsi nanti, itu orang PKN yang bisa paham, keragaman budayanya, misalnya di Sumatera Utara, ada rumah, apa namanya, rumahnya apa, sukunya atau apa, jadi mungkin per provinsi, satu-satu, atau per provinsi, kebudayaan Islamnya, bagaimana sejarah masuknya, kebudayaan Islam, jadi mungkin pakai tanda, garis merah atau garis biru begitu, untuk sejarah masuknya Islam, nanti dibuatkan secara agamanya, dan secara IPS-nya, lalu distribusi flora dan fauna, jadi mungkin per provinsi juga, itu flora dan fauna yang ada di provinsi tersebut, apa, lalu terakhir feedback dan refleksi. Mungkin begitu untuk yang SMP, contohnya, Wah keren Bu Heni, silahkan Bu Nossi, waktu dan tepat di persilahkan, sampai ngos-ngosan ini Bu Heni, masuk, ternyata nggak sia-sia ya, kita ngobrol-ngobrol lama banget, Maaf ya Bu, janjinya satu jam, tapi jadi lebih dari satu jam, nggak apa-apa ya. Jadi, Bu Heni ini, jadi kalau dalam blended learning, makanya blended learning itu penting, kalau, kalau, dia siswa, dia adalah siswa pencari ilmu yang warga, ketika menyusun ini, itu komunikasi intens, kemudian mencari taunya itu, apa ya, intens banyak sekali, sehingga, ketika menyusun ini, meskipun, misalnya, katakanlah belum sepunah sekali, tapi saya bisa melihat sebuah model yang berbeda. Saya bisa melihat cara pikir yang berbeda. Nah, cara pikir pertama adalah, tentang, keberanian, yang harus melihat desain besar dalam waktu satu tahun. Satu tahun, walaupun nanti kan, ini akan dievaluasi terus ya, kalau kemarin Pak Rizal itu kan tidak pernah akan ada fix, perencanaan yang fix, nanti diimplementasi itu sangat, 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 kemudian keberanian juga, ketika membuat model di sini, walaupun saya tahu, tim ini itu, mengutak-ngatik KD, sampai, beberapa hari, sampai pusing, saya ngerti banget, tapi keberanian Bu Heni untuk tidak menuliskan, kata-kata jelimetnya itu tuh, membuktikan bahwa, kalau di Indonesia itu, atau di akademik itu, ada istilahnya citasi, mensitasi, menuliskan kembali, dengan bahasanya sendiri. Jadi kalau kita, boleh di indikator, boleh coba, di bawa ke atas. Ya, sebentar. Ini saya. Kok nggak bisa ya, sebentar. Itu indikator, dan juga tujuan belajarnya, itu kan, kata-katanya, mudah dimengerti ya, mudah simpon gitu. Jadi, ketika melihat perencanaan ini, dan jangan lupa Bapak Ibu, sebetulnya, sebetulnya perencanaan itu, terlihat. perencanaan itu harusnya, diperlihatkan pada anak-anak, pas yang apal-apal tahun. Jadi, tahun ini, semester ini, kita akan belajar ini aja, caranya seperti ini. Agar apa? Agar anak-anak merasa, exciting. Ini aku akan belajar itu. Kemudian, saya juga bisa melihat, bahwa, ini sangat mencatat, kata-kata saya berulang kali, yang saya sendiri sampai bosan, ngomong bahwa, ingat, dua minggu, tiga minggu pertama, jangan bicara soal pelajaran. Nah, itu ternyata dicatat betul, oleh Bu Heni, dan tim ya, sehingga, di awal-awal itu, apa namanya, aktivitas yang dibangun, atau, labus yang dibangun, itu adalah labus engagement, ekosistem. Jadi, tadi ada, awalnya, MPLS ya, walaupun itu, itu kayak kegiatan, rutin lah, setiap tahun, tapi saya kira itu, itu belum dibikirkan itu, sampai, apa, masa orientasi era pandemi, itu seperti apa, mau dibesain kayak apa, biar mereka itu, di awal-awal aja, sudah happy. Sehingga, mungkin, masukkan yang nanti, untuk tim SD, Bu Anifar, itu bisa juga, bikin seperti itu, terutama untuk, anak salah satu SD kan, yang memang, mereka belum pernah, sekolah SD gitu. Kira-kira seperti apa, jangan lupa, di situ, kita punya body program, masukkan body program, mulai dari orientasi, sampai, sebetulnya, di pembelajaran, pembelajaran. Tadi, kalau kita lihat di, urutannya, Bu Heni itu, sangat memungkinkan, misalnya, anak-anak, pas, mempersentasikan, atau mempersentasikan, bisa, sebetulnya, mereka itu, mempersentasikan, ke, baik kakak kelasnya, ataupun orang tuanya, misalnya, apa-apa. Jadi, kita bikin skenario, yang agak unik, agar mereka itu, surprise. Jadi, mana tadi, ini bilang ya, iya, iya, iya. Jadi, karena memang tantangannya, kalau online itu, emang tidak seseru offline, sehingga kita harus menciptakan, iya, iya, ini layarnya, tergentor, iya, nih, kalau hilang. Tapi, betul Bu, proses sekali, ketika guru-guru, kalau di, mungkin karena di saya, memang saya tidak, melihat KD ya Bu, kalau saya memang, kepada guru-guru saya, saya lebih, pengambilan, ketampilan, sikap, kemudian ambil KI, satu sampai KI empatnya, tapi ketika masuk ke pembelajaran, Masya Allah, itu, memang, kalau dari konten, itu lebih mudah sebenarnya. Mas Wafu, kalau dibantu doang itu, Bu Henni, kenapa ya? Sebenarnya lebih mudah, kalau dari konten, tapi ketika masuk ke, dimulainya dari, apa namanya, KD itu, Masya Allah, memang, mematchkan, ditambah, bentukannya, layar yang tadi Bu, Henni, SD itu, hilang ya? Hilang ya? Mertik gitu. Coba cari, yang word tadi buka. Share screennya di close dulu, Bu Henni. Share screen? Tadi di close dulu. Itu secara paling simpel ya. Cara paling simpel di dulu. Oke. Oke. Sip. Berlanggu. Bapak Ibu, menanggapi Bu Anisar, betul. Jadi begini Bu Anisar, yang paling utama, yang paling mendasar, harus dipahami guru-guru itu, adalah target capaian ya, yang dinamakan KD itu. Tapi KD itu, nanti pantangannya, kan harus disajikan ke anak-anak ini, secara personal. Jadi capaiannya itu, kan, nggak mungkin bareng kan, setiap anak. itu yang mengetatkan, kemudian kita harus menciptakan projek yang sesong, tapi, dia mendalam, agar apa, setiap anak itu punya cara belajarnya sendiri, punya kesempatan untuk memperdalam dengan cara belajarnya sendiri. Nah, memang tantangannya di SD itu, karena tematiknya, udah dibikinin. Jadi seolah-olah, kalau udah dibikinin, kan udah ada ya, males bikin sendiri kan. Males kan, kan udah ada gitu. Nah, udah ada itu, kalau pas kalau ke anak-anak itu, nggak bisa dalam, itu problemnya. Sebetulnya, nggak apa-apa, pakai projek yang ada di tematik, tapi nanti, tinggal di-design, tinggal dibuat skenario, yang dalam. Seperti punya SMP ini. Jadi, untuk yang, secara garis besar, kalau yang untuk SMP ini, ini mendekati apa yang saya bayangkan. Jadi, dia tidak hanya bicara langsung pelajaran, tapi dia mulai dengan menggunakan. Misalnya juga. Oke. Kemudian juga ada, apa ya, dia juga ada menyiapkan guru-guru, dan juga muridnya untuk penggunaan IT. Ini kan ada waktu. Semua ditulis oleh ini, perencanaan dalam satu tahun. Sehingga, dalam satu ke depan itu, udah ada gambarannya. Hanya nanti mungkin, yang perlu ditambahkan, ini adalah, skenario untuk konektivitas dengan orang tua. Tapi ini udah ditulis nih, guru mempersilahkan, narasumber orang tua yang kompeten, untuk bagi janggiri. Ini ada orang tua mengajar ya? Iya. Karena, mungkin kan, kebetulan di SMP 20, nggak ada guru BK juga. Jadi kayak gini-gini kan, nggak ada orang yang IT-nya canggih juga. mungkin yang ahli lingkungan juga. Kan banyak ahli lingkungan sekarang. Jadi, biar mereka juga berani untuk, anak-anak itu berani berkoneksi dengan lingkungan sekitar juga. Dan kemudian nanti misalnya, misalnya yang ke bawah, yang membuat minyak goreng. Itu kan bisa saja juga memang minyak goreng. Itu nanti kalau udah jadi, diperuntukkan oleh orang tuanya. Nanti misalnya, Bu Heni atau Bapak-Ibu guru SMP bisa mendesain, refleksi justru datang dari orang tuanya, ketika misalnya, mendapatkan hasil minyak goreng dari anak-anaknya itu seperti apa. Sehingga, prinsip yang kolektivitas itu terbentuk di situ. Yang keren-keren ya. Ini nggak terpikirkan sih. Bu Novi, tapi kalau, ini mungkin menjadi kendala saya dengan beberapa guru SD ya. Saya sendiri, ketika ini sebenarnya kita akan ending di assessment, itu yang membuat sulit sebenarnya. Kenapa? Makanya saya bilang teman-teman nggak bisa move on dari yang bentuknya dari awal KD. Saya sendiri, Bu Novi, sudah 4 tahun kan kami pakai project-based. Jadi pakai project itu yang dibuat hanya 1 tahun, 1 semester, kemudian dibuat per MAPL. Ketika kami plotting ke MAPL, ujungnya pas masukin ke project itu berdiri sendiri, lalu masukin KD, karena awalnya dari konten, masukin KD itu Masya Allah susahnya. Kenapa? Karena nggak ada KD yang bisa match dan sealur. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika nanti ujungnya adalah assessment, itu assessment yang nge-plot ke gurunya itu, nge-plot ke bidang pelajarannya masing-masing, itu yang juga jadi kendala. Jadi memang proses ya, karena dimulainya dari tematik. Dalam kondisi pandemi ya, karena pandemi ini kesempatan Bapak Ibu Guru untuk berpikir agak merdeka gitu. KD itu penting memang, memang harus ada paket. Tapi kan nggak mungkin KD itu bisa terpenuhi semua misalnya. Itu yang kemudian kita bilang, pilih aja KD esensi. Kalau KD esensi itu bisa dipersiapkan oleh beberapa proyek, itu cukup anak-anak. Karena justru yang penting itu adalah pendalaman kompetensinya. Ngerti maksud saya? Jadi pendalaman kompetensi, komunikasinya, kita kan sedang tidak mengejar materi. Nah ini, mindset ini harus dikeluarkan dari kita. Kita sedang tidak mengejar materi. Bahwa materi itu sebagai jalan untuk mengembangkan kompetensi, itu betul. Tapi kita sedang mengembangkan kompetensinya. Kompetensi apa? Komunikasi. Ini misalnya walaupun proyeknya dua, tapi dia itu sering berkomunikasi, mengkomunikasikan ke orang tuanya, mengkomunikasikan ke teman-temannya. Berarti kompetensi itu akan terfasilitasi. Atau critical thinking. Walaupun proyeknya cuma dua, tapi kalau dia sering diajak merefleksi, kemudian merevisi, mengevaluasi, merefleksi lagi, merevisi, mengenal. Itu maka critical thinkingnya itu lebih kuat daripada sekolah atau guru yang bikin banyak proyek tapi nggak dalam. Ini contoh nih. Saya akan meminta Bapak Ibu Guru kemarin menyusun kurkulum ini berapa lama kira-kira konsepnya? Panjang kan? Iya. Panjang. Sebetulnya harusnya lebih panjang lagi. Panjang lagi misalnya kita lakukan waktu tiga bulan, tiga bulan gitu. Maka yang saya latih apa kira-kira? Pasti capek. Critical thinking ya? Critical thinking. Pasti capek itu. Terus apa lagi kira-kira? Jadi memiliki empatis juga. Coach-nya. Tahanan. Targetnya itu sebenarnya. Kalau hasilnya kan harusnya tidak langsung sempurna. Ini bayangkan kalau hasilnya hari ini saya anggap sempurna. Maka kompetensi-kompetensi yang ada di Bapak Ibu itu belum semuanya tumbuh optimal. Karena merasa puas. Mbak Novi, masih yang teman-teman. Mohon bisa memberi masukan. Ibu harus pergi nih. Ini diberesin dulu. Besok kita bahas tentang... Apa? Redaksional. Kalian boleh lanjutin. Redaksional hari pertama mau kayak apa? Halo, Mbak Gadis. Bu Novi, silahkan dilanjut. Ya, Bu Novinya pergi. Mbak Gadis, selamat siang. Saya Bu Lili. Bisa memberi masukan, Kak? Koleh, silahkan Ibu. Aku undang Lu Novi lagi. Selamat, Bu Mbak Lili. Oke, selamat siang. Yang tadi saya mau menanggapi yang Bu Anisar. Jadi, mungkin dalam proses awal kadang-kadang kita tidak terkait dengan KD gitu ya. Tapi, ada bagusnya agar proyek-proyek itu juga mengasah kompetensi di KD. Jadi, ada bagusnya proyek itu kita mengambil jaring-jaring tema dari yang kurikulum gitu, dari KD-nya gitu. Jadi, kalau misalnya tidak semua KD bisa, paling tidak KD-KD esensial itu kita latihkan. Kita latihkan, kita berdalam di proyek yang kita rancangkan. Jadi, jangan sampai ya ketika anak sudah belajar, tapi dia harus belajar ngulang ketika nanti ada ujian di dinas gitu. Dia belajar ulang. Tapi, kalau bisa yang KD-KD pemerintah kan juga cukup baik gitu ya. Nah, itu kita belajarkan ke anak dengan cara yang berbeda gitu. Dengan proyek, problem-based learning, seperti itu. Jadi, saya sih catatannya untuk, kalau bisa yang tadi saya lihat KD-KD yang ada di Bu Heni itu, itu hampir semua KD-KD yang ada di kurikulum gitu. Menurut saya itu, tapi kalau misalnya memang belum, dan memang tidak mudah sih mengawinkan KD-KD. Bu Novi sudah keluar ya? Itu aja, Mbak Gadis. Saya Bu Nili. Makasih, Bu Nili. Ya, sama-sama, Bu Nili. Halo, Bu Novi sudah keluar ya? Ya, ini ya. Lalu ya, sebentar aku hubungi Bu Novi lagi. Halo. Bapak-Ibu, sepertinya Bu Novi sudah mulai harus webinar ya. Jadi, gimana nih kelanjutannya? Sepertinya yang sudah mendekati... Halo? Ya, halo, Mbak Gadis. Sepertinya yang sudah mendekati tuh yang SMP. Bu Anizar, kira-kira kalau kita masih nunggunya yang satu hari, kan hari Sabtu, apakah masih bisa diperbaiki sesuai dengan tambahan dari Bu Novi tadi, Bu Anizar? Buat diperdalam yang skenario... Memperbaiki apanya, Mbak? Enggak memperbaikikannya. Bentukannya gitu. Kalau saya pribadi sih, menurut saya... Kalau mau diperbaikikan, bentukannya harus panjang dan lebar untuk ininya. Saya pikir kalau mau disajikan yang ada dulu, kalau memang terdesak besok, silakan kalau saya pribadi. Tapi gimana baiknya dari tim... Tapi karena kan itu bukan tim pekerjaan satu saya doang ya, Mbak? Betul, betul, betul. Yang saya sajikan itu dari masing-masing guru yang sudah mengerjakan. Tim SD bagaimana ini? Halo? Di sini ada tim SD, ada Bu Mega, sama Bu Sri. Tadi Bu Ella sempat ada ya? Ya, keluar. Pak Yudi kemana, Pak Yudi? Pak Yudi malah nitip ke Bu Ani, Bu. Oh gitu. Ini Bu Ani semua ini. Aku mau nyambi naik motor ya, Mbak? Ini ada Bu Novi. Bu Novi masuk lagi nih ya. Bu Novi. Bu Novi, halo. Sorry ya, lampunya mati. Iya, enggak apa-apa Bu Novi. Bu Novi, misalkan nih, aku nanya kalau misalkan, sebaiknya yang SMP ini sudah bisa disosialisasikan untuk teman-teman SMP dan MTS ya, Bu ya? Bisa. Bisa. Yang SD sama ME tinggal disesuaikan tambahan dari Bu Novi itu bahwa dibuat lebih simpel per satu tema itu, satu semester itu, satu proyek ya, Bu ya? Agar lebih mendalam assessmentnya, dalam memberikan feedback, ya Bu ya? Iya. Kalau memang mau membuat terobosan, agak sedikit terobosan, mungkin bisa gitu. Coba, sebetulnya Bu Heni bisa, eh Bu Heni, Bu Anisar, mungkin bisa diskusi juga sama Bu Nuri, mungkin gitu. Maaf Bu Novi, maksudnya ini yang dikerjakan sama Bapak Ibu Buru, apakah masih perlu direvisi secara besar-besaran atau apakah dengan yang ini saja sudah lebih baik gitu, Bu? Bu Nuri, Bu Anisar, sebetulnya bisa dikerjakan sama Bapak Ibu Buru, apakah ketika maksudnya itu misalnya cukup jelas, cukup bisa dimengerti gitu. Kalau saran saya, sebetulnya, yang kemarin dibayangkan itu adalah kan rencana, semacam rencana dalam minimal itu tiga bulan ke depan, termasuk di situ sebetulnya persiapan-persiapan untuk misalnya meng-engage orang tua, kemudian menyiapkan orang tua atau anak-anak itu menggunakan teknologi, kemudian bagaimana persiapan tahun barunya, bagaimana bagaimana programnya ketika online gitu. Karena kan kalau untuk SD malah menurut saya, yang utama adalah K2 kan ya, K2. Kalau SMP mungkin sudah mulai masuk keempat, ya diperbanyak. Tapi kalau SD, apakah kalian tahu ini tadi ya, malah mungkin bentuk-bentuk aktivitinya itu bisa sangat beragam. Halo. Ya Bu. Sampai SMP sangat membuat menyenangkan gitu, burunya juga bikin senang aja. Terus kemudian di senarionya itu juga mungkin diperlukan SMP tapi, tapi bukan benar, SMP tapi dalam SMP tapi bisa meng-spend. Terus kemudian di sini, kalau untuk disansikan besok, dia mau berjalan sih. Tapi kalau dilaborasi lagi, sebetulnya. Bu, kalau misalnya aku besok kasih satu sampel aja, atau gimana Bu? Satu sampel yang memang sudah mendekati. Satu sampel untuk rencana, ini misalnya kayak Bu-Bu-Bu Heni ini, satu tahun untuk kelas 7 ya Mbak Heni? Iya, untuk kelas 7, 8-9 ada tinggal finishing, polanya sama, di awal-awal masih yang tentang kesadaran IT, baru nanti kontennya kurang lebih sekitar 6 projek untuk satu tahun. Tapi memang lebih detil lagi untuk kelas 9, jadi udah yang kayak membuat desain, bisa skensa atau miniatur rumah hemat listrik. Memang kelas 9 ada materi listrik, merah karya juga ada rekayasa juga, jadi lebih komplik lagi. Oke, nah yang dimaksud contoh itu, atau desain contoh itu, mungkin yang seperti Mbak Heni ini, jadi kalau bilang satu contoh itu bukan satu RPP. Jadi ini beda dengan RPP ya, paham nggak maksud saya? Kalau RPP itu kan, ini skenario, jadi Bu Anisar ini dengan teman-teman SD ini mau membuat skenario per 3 bulan, boleh. Kalau sama bukan boleh, per satu tahun boleh gitu, intinya gitu. Nah, skenario 3 bulan itu, kira-kira kalau guru SD ini lebih gampang, karena kan cuma wali kelas kan bisa bikin langsung tematik, nah itu skenario-nya apa aja di situ set, itu dalam waktu 1 tahun 3 bulan. Maka waktu di timeline itu, di period ini, dia harus menggambarkan itu 3 bulan. Ketika dia dipecah-pecah aktiviti itu, nanti totalnya berarti harus 3 bulan gitu. Atau kayak di Mbak Heni ini, ketika dia dijumlah, totalnya harus 1 tahun jam pelajaran gitu. Jadi pilihannya boleh, per 3 bulan boleh, per 6 bulan boleh, per ini. Karena itu nanti kan dievaluasi lagi. Tapi paling tidak kita bisa lihat kerangkanya. 3 bulan ke depan itu, kita mau ngapain ya? Mau ngejar yang mana nih? Anak-anak mau, bayangan saya ya, kalau anak kelas 1, 2, 3, 2 bulan, 3 bulan ke depan itu benar-benar memotivasi mereka itu untuk, apa namanya, engage dengan pembelajaran daring, penyesuaian dengan orang tua. Orang tua kan sekarang udah mulai kerja juga. Nah itu tuh, problem-problem itu harus masuk ke proyek menurut saya malangkan. Problem-problem yang terjadi di keluarga itu loh. Jangan dipisahkan. Misalnya mungkin kalau yang di SMP ini, kayak seperti tadi menanam itu kan sebetulnya tetap sekarang dibutuhkan karena ada ketahanan pangan kan ya. Nah itu berkaitan dengan problem yang ada. Kemudian yang lain-lainnya, tadi misalnya budaya tetap. Jadi saya kira mungkin bikin senario gitu. Istilahnya gitu, Bu Anissa. Baik, Bu. Oke ya, dimengerti ya. Mengerti, Bu. Insya Allah. Terima kasih, Bu Novi. Sama-sama. Ini diskusi panjang. Ini luar biasa, luar biasa sekali ya. Ini saya tahu nggak mudah, nggak mudah banget. Karena ini pasti agak beda dengan bikin biasanya ya. Jadi dibikin sampai yang banyak saja, Bu. Masih bentukannya, itu revisi sudah dua kali, Bu. Di SD. Jadi memang tadi saya bilang membangun mindset itu tidak mudah. Ketika sudah dibuat kesepakatan bersama pun, teman-teman masih kebingungan, masih butuh arahan. Karena yang saya sajikan memang betul-betul hasil dari teman-teman yang memang butuh banyak masukan ya. Itu, Bu. Itu yang saya bilang, Mbak Alisa. Bayangkan saja, kita akan mengubah atau mengenalkan sebuah kompetensi ke guru saja. Kan butuh perjalanan panjang kan itu tadi. Dua kali revisi kan belum bagus, kan? Datang satu hari, terus revisi lagi, revisi lagi. Nah, sekarang bayangkan pembelajaran kita selama ini. Kita itu mengembangkan kompetensi apa itu? Instan, bikin ini, besok bikin itu, hari ini bikin ini. Ya, tapi nggak pernah sempurna. Makanya kenapa kalau kita bikin sesuatu itu, bikin jembatan cepat ambruk. Bikin, apa ya namanya, sen nggak nyambung. Karena kita nggak pernah detail. Nggak tahan dengan direvisi lagi, diskusikan lagi, direvisi lagi, diskusikan lagi. Kayak gitu, memang. Makanya menurut saya, buat saya, saya nggak kesusu hasilnya ya. Kalau dari GSM, saya nggak pernah ngejar-ngejar, ini akan jadi kapan? Sampai enam semester ke depan pun ini direvisi terus. Bagi saya, that's the challenge yang benar. Yang ingin saya kuatkan sebetulnya adalah cara berpikir dan cara bekerja kita dalam memahami, men-develop, apa ya, skenario pembelajaran dengan merdeka itu. Dengan cara, oh juga tak gimana sih. Itu yang paling penting. Sehingga mungkin bakal kerasa tiga bulan, minimal tiga bulan sampai enam bulan ke depan. Ada yang cepat, kayak Bu Hany cepat. Tapi ada yang mungkin butuh lama. Nah, itu yang namanya personal life learning. Karena memang juga perubahan mindset ya, Bu? Iya, betul. Ini Bu Novi, saya mau mau tanya Bu Novi. Ini kan sebenarnya kayak pencemaran itu kan yang saya ambil kan memang yang tanah. Sebenarnya saya tuh pinginnya di situ dibikin fleksibel. Jadi bisa air, bisa udara, karena kan tergantung si pemakainya. Mungkin dia dekat sungai, makanya bisa menggunakan sungai. Karena saya di sini tangsel, saya karena sampah memang urgent banget di tangsel itu. Makanya saya pakeknya yang tanah. Jadi sebenarnya pinginnya tuh agak-agak dibikin kelonggaran. Maka, kalau itu nanti terjadi tambah panjang, skenario-nya tadi. Jadi atau-atau begitu. Gimana baiknya? Atau dikasih notch di depan begitu ya? Kalau bahwa ini sebenarnya bisa diganti udara atau sungai sesuai dengan kebutuhan. Jadi ke depan kalau udah tambah canggih, nanti bisa bikin template-template. Itu memang disarankan justru problem-based dan project-based itu siswa itu sangat boleh milih. Sangat boleh beragam. Jadi dalam satu pembelajaran misalnya membuat proyek tentang gerakan OKR ini, ini tuh nanti proyeknya bisa beda-beda setiap kelompok. Kalau kita kan biasanya, kebiasaannya diseragamkan ya. Semua bikin ini, semua buat itu gitu. Nah kalau besok udah canggih, besok. Itu boleh kok bikin proyeknya. Bikin skenario-nya itu cuma template. Jadi misalnya siswa menentukan proyek yang akan dibuat. Menentukan proyek kan berarti proyeknya bisa beda-beda. Teruskan pertemuan berikutnya adalah evaluasi proyek masing-masing dengan cara memprosentasikan hasil pemikirannya. Kita itu hanya bikin poin-poin prinsip yang harus dijalankan oleh anak-anak. Misalnya anak-anak pakai data enggak? Anak-anak pakai riset enggak ketika menentukan proyek itu? Data apa yang sudah dia peroleh? Dia perolehnya dari mana? Credible enggak datanya? Jadi kita cuma bikin template, bukan bikin proyeknya. Kan kalau template-nya proyek-based itu kan pakai engagement, Explorasi, Explaining, dan seterusnya itu sampai evaluasi kan? Yang kita tulis itu aja nanti. Engagement-nya apa? Pakai video sama anak-anak. Kalau misalnya pakai rotation, anak-anak engagement-nya bisa macem-macem kan? Yang station itu lihat video, yang station ini lihat buku, yang station itu lihat alam sekitarnya. Habis itu eksplorasi. Eksplorasinya anak-anak punya question sendiri-sendiri. Kok saya gelisah ya tentang pencemaran air? Kok saya gelisah tentang pencemaran tanah? Besok presentasinya ulan pagi-pagi tentang weekly plan. Terus. Habis itu nanti waktu explaining, kan guru itu berarti cuma nanya ke anak-anak. Oke. Yang kelompok pencemaran tanah mau explain apa? Nah, di situ itu guru masuk mempertajam kompetensinya. Kamu dapat data dari mana itu? Datanya kredibel atau enggak? Menyajikan grafiknya seperti apa? Kenapa grafik kurva begitu, bukan grafik yang ini? Kenapa begitu? Terus cara komunikasi ini sudah enak betul? Belum. Bikin powerpoint-nya lebih menarik kalau gini, kamu bisa sajikan juga dengan video. Itu waktu explaining. Habis itu elaborasi. Oke, apa yang harus bisa dikembangkan dari proyeknya? Apa yang masih terang dari proyeknya? Kira-kira kamu mau buat revisi di mana? Itu yang sebetulnya fasilitatornya cuman itu gurunya. Jadi gurunya hanya membuat skenario-skenario yang kayak gitu aja terus. Itu maksud saya gitu. Nanti kalau udah sanggih, lama-lama skenario-nya itu tuh bentuknya template. Yang itu bisa sangat diisi oleh anak-anak sendiri. Yang ini juga, yang 4R juga saya tidak menekankan dia pilih yang mana. Dari 4R itu mereka tergantung mereka gitu. Yang 4R itu saya kasih kebebasan juga yang 4R sih. Yang mitigasi bincara juga. Maksudnya keserah mau yang mana gitu. Tapi memang kita masih yang mungkin sedikit di-direct oleh guru ya untuk mengarahkan anak-anak. Kalau SMA mungkin, kayak kemarin diskusi dengan Pak Jono itu, mungkin kalau SMA kan benar-benar menemukan problemnya tadi bisa solusi sendiri. Kalau di SMP ini masih sedikit diarahkan gitu. Jadi memang yang belum bisa dilepas begitu. Untuk menemukan problem atau proyek itu, anak-anak sebenarnya bisa dipancing dengan siapa pertanyaan. Jadi misalnya, apa yang membuat kamu gelisah ketika misalnya habis melihat fenomena itu. Nah, pergelisahan atau pertanyaan dia itulah yang kemudian jadi... Nah, misalnya dia masuk kegelisah apa. Kemudian dia diminta untuk menuliskan kegelisahannya. Itu nanti masuk bahasa Indonesia mungkin. Termasuk ketika dia ingin mengusulkan sesuatu ke pembuat kebijakan. Jadi dia minta nulisnya pakai apa? Pakai argumentatif. Pakai narasika atau pakai persuasi. Nah, itu anak-anak kita nggak bisa bedain itu. Gurunya mungkin juga belum. Ya kan? Ketika dia nulis persuasi sama nulis argumentasi, itu apa bunyi suratnya kayak apa? Nah, justru keterampilan itu yang diperdalam. Sehingga nulis surat yang membuat kebijakan itu bisa seminggu. Banyak tugas nulis surat. Jadi satu aktiviti di proyek besar. Proyek besarnya namanya 4L ya. Tapi salah satu aktivitinya kan nulis surat. Iya, betul. Surat pribadi dan dinas. Kalau anak-anak itu bisa seminggu lebih. Agar anak-anak bisa nulis surat, share si target-targetnya. Novi? Iya, Bu Frida. Boleh tanya? Saya melanjutkan yang tadi tentang pencemaran yang Bu Heni katakan. Saya memang selalu memberikan kepada anak kebebasan, kamu mau yang mana pencemarannya misalkan. Nah, pada saat mereka dengan kelompok masing-masing membuat presentasi tentang salah satu pencemaran, baik itu di air atau di tanah, dan lain-lain. Kemudian setelah mereka presentasi, kita memberikan masukan, apakah itu juga termasuk ke dalam salah satu feedback yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Karena kan kata kunci dari Bandit ini adalah feedback kata Bu Novi tadi. Sehingga saya di kepala saya itu mencatat bahwa mungkin inilah yang dikatakan dengan feedback pada saat anak selesai presentasi, kita berikan masukan, dan lain-lain begitu. Sambil mungkin diberikan kesempatan untuk memperbaiki hasil dari pekerjaan mereka. Betul nggak yang saya tangkap ini Bu Novi? Terima kasih. Betul banget Bu Trida. Jadi, kalau di-blended ini, kita bisa memberikan feedback asinkronus. Feedbacknya misalnya di Google Classroom, dalam bentuk tulisan, bisa. misalnya mereka sudah upload duluan PPT-nya gitu ya. Di-upload duluan. Atau tidak hanya di-upload, mereka bisa kok bikin video presentasi kan. Kemudian kita beri masukan. Kapan aja. Itu feedback. Nah, bisa juga sinkronus. Sinkronus Bu Frida buka Zoom kayak gini. Kemudian anak-anak presentasi. Kemudian Bu Frida beri masukan. Oke, kamu sudah bagus di sini nak. Iya. Iya. Kemudian dikritisi, dikritisi itu juga penting. Karena anak-anak kan bisa saja merasa sudah cukup itu ya. Tapi kan kita harus mencari celah agar dia berkembang lagi. Betul. Kita beri apresiasi dulu, ini sudah bagus di bagian sini. Tapi ini, kenapa kok begini? Kamu bisa loh lebih bagus lagi ini kalinya. Karena kan memang ini anak kelas 7 Bu Novi. Di anak-anak saya, seringkali yang saya temukan itu, memang narasi si anak itu belum luas. Mas Gitu Blom memiliki keberanian untuk mengungkapkan yang lebih detail. Dia masih, apa namanya, ya masih malu. Mungkin ada yang malu-malu, tapi hanya sebagian anak yang memang punya keberanian untuk menjelaskan sampai detail sekali. Oleh karena itu, berarti di situ juga bisa saya gunakan sebagai feedback dan mungkin selangsung sekalian assessment mengenai si anak per individu maupun per kelompok. Begitu barangkali ya, Bu Novi. Jadi ketika, ketika misalnya dia presentasi, Bu Brida udah mulai bisa assessment tuh. Paling tidak assessment K4 ya, kompetensi komunikasi dia seperti apa. Kemudian kerja samanya misalnya Bu Brida bisa ngasih sosiometri penilaian antar teman. Tapi kemudian masih ada sih kesempatan elaborasi untuk memperbaiki proyeknya kan. Mereka balik lagi tuh, memperbaiki lagi proyeknya komunikasi. Misalnya kasih feedback lagi gitu. Sampai final. Nah, final itulah yang kemudian jadi. Jadi, final itulah yang kemudian jadi, apa sih assessmentnya namanya? Sumatif ya. Dia udah kaya. Tapi yang paling penting adalah hasil refleksinya bersama-sama. Hasil feedback dan evaluasi juga revisi. Nah, itu. Jadi harus terbiasa tuh, nge-revisi lagi, nge-revisi lagi. Sampai biasa berpikir detail dan kerjaannya serius. Nah, ini yang kelemahan kita tuh gak pernah serius gitu. Sampai tanamannya tuh pernah muncul gitu. Dari tanah gak bisa sampai muncul. Itu apa yang terjadi sih kemarin itu bisa gitu. Oke, Bu Nebi. Kemudian biasanya kan saya selalu, karena memang kita punya sedikit waktu, lebih banyak saya meminta pada anak-anak untuk membuat video. Apakah video itu bisa juga kita, artinya kolaborasi dengan mapel yang lain, misalkan dengan bahasa Indonesia dari segi bahasa yang digunakan. Atau jika memang dia juga dalam bentuk proyek seperti tadi yang 4R itu bisa kita berikan videonya, bahkan gambar hasil dari proyek mereka ke, apa namanya, ke guru mapel yang lain. Seperti itu, apakah bisa saya lakukan di dalam asismen nanti. Atau mungkin pada saat ada si guru itu nanti memang memiliki waktu luang yang sama dengan saya untuk sama-sama di dalam sinkronus tadi, untuk menilai atau di dalam mengambil nilai tadi pada si anak, Bu Nebi. Justru malah sebetulnya kenapa teman-teman muncul kolaborasi teaching di sini ya, kolaborasi teaching itu terjadi. Ketika misalnya kita kesepakatan tadi bikin video. Nah, biasanya anak-anak ini kan hanya diberi tugas bikin video, udah videonya jadi terus dikasih nilai, deset kan. Padahal untuk bikin video itu kan perlu dia itu diajari gimana cara cari tema, gimana cara ngambilnya yang bagus, gimana cara editing yang bagus. Nah, itu sebetulnya harus masuk dalam pembelajaran. Mungkin Bu Frida bisa kerjasama dengan guru ICT, atau Bu Frida bisa ngundang anak luar gitu ya, misalnya mahasiswa, teknik apa-apa yang bisa ngajarin itu. Nah, ketika misalnya mereka bikin proyek untuk 4R ini, videonya itu sendiri jadi evaluasinya macam-macam. Dari guru IPA mungkin mengevaluasi kontennya. Itu riset anunya dari mana, kamu dari mana, logika IPA-nya gimana gitu. Dari guru ICT, itu memberi feedback pada quality videonya itu. Dari guru bahasa, memberi feedback pada skenario-nya, bagaimana cara dia membuat skenario urutannya, bahasa-bahasa yang dipakai ketika dia menyampaikan, apa namanya, mendeskripsikan. Nah, jadi mungkin masuk KD-nya bahasa Indonesia jangan-jangan adalah bagaimana anak itu bisa memberikan atau menjelaskan gagasannya dengan jelas dan mempersuasi misalnya gitu. Nah, itu nanti KD-nya, guru bahasa Indonesia akan masuk di situ. Bisa nggak ketika dia membuat video itu, dia itu memilih kata-kata yang persuatif. Nah, itu anak-anak jadi kompetensinya jadi dapet semua itu. Waduh, dari membuat video, dari IPA-nya, dari bahasanya, dari ketangguhannya dia, resiliensi, karakter pantang menyerah, karakter belajar, karakter kerjasama. Untuk membangun kerjasama misalnya gimana kalau sekarang kalian lukiran, masing-masing memberi masukan atas video teman-temannya. Itu kan kolaborasi agar saling bagus. Misalnya kayak gitu. Jadi, banyak cara, Bu Frida, nanti. Yang bisa dipolehkan untuk kolaborasi. Baik, Bu Novi. Kayaknya Bu Novi mau webinar nih. Aku kasihi ya sama Bu Novi. Bu Novi, makasih banyak. Makasih banyak, Bu Novi. Sama-sama, Bu. Dua jam akhirnya, Bu Novi. Maaf ya, waktunya jadi lama. Makasih, Bu. Makasih. Makasih banyak. Sukses ya, webinar-nya Bu Novi. Nah, ya. Sehat. Semuanya tentang Bu Novi. Kalau ada Mami tuh, Mami. Kamu, Mbak Mbak Mbak. Bu Novi, makasih banyak. Sama Mbak Ija. Sama-sama. Gulunya, berat-beratnya, paling cuma kita. Thank you. Sama-sama besok ya. Makasih ya, Bu Novi. Selamat datang. Sama-sama besok. Sama-sama besok ya. Sukses, Bu Novi, webinarnya ya. Istirahat dulu, Bu Novi. Kita lanjut. Kita lanjut diskusi ya, Bu Novi. Izin lanjut diskusi lagi. Oke, oke. Silahkan. Terima kasih, Bu Novi. Ya, Bu Novi, selamat beristirahat ya. Sukses webinarnya. Bapak Ibu. Ini Mbak Gadis yang pencemaran. Tadi aku rombak langsung. Jadi aku ingin juga tadi masukkan Bu Novi. Pencemaran tadi. Tak lepas pencemaran lingkungan. Terserah anak tanah air udara mau apa. Berdasarkan peminya mereka. Tak revisi langsung yang pencemaran. Mantap. Kelihatan ya? Jadi siap di launching ya, Bu ya. Gitu. Bu, ya. Bu Heni, berarti nanti kurang lebih nanti presentasinya akan seperti itu. Kalau bisa, bisa kan bisa dibagi tugas. Misalnya Bu Heni, kelas 7, kelas 8, siapa yang presentasi. Kelas 9, siapa yang presentasi. Jika sudah, mau gue dibagi-bagi tugasnya. Ini untuk tim SMP. Nah, yang tim SD tadi berdasarkan catetan. Sebenarnya itu sudah bagus. Cuma lebih mendalam aja Bu Anizar, nanti mungkin disampaikan untuk tim SD. skenarionya lebih mendalam. Yang kemudian, ya itu aja sih Bu. Sama catetan-catetan saya, nanti mungkin notul lain hari ini, nanti saya share di grup tim Inti. Memang harus ada pengorbanan kayaknya. Bu Heni mengorbankan untuk menjadi citasi untuk semua guru-guru kayaknya nih. Memang Bu Anizar. Masih ada Mas Mahfud nggak? Masih ada. Nah, kan? Nyarinya lah Mas Mahfud. Nggak, ini. Nggak, ini. Ini selanjut nih, Mbak Gadis. Dari yang ini, SMP buat ini, supaya nanti tergambarkan enak di para guru-guru, itu dibuat yang kayak daily activity itu loh, yang kayak Gunovicya, si contoh itu loh, yang di Australia. Cuma, bagi-bagi ini, Bu, yang kalau saya kasih mentahan begini, Mas Mahfud bisa menterjemahkan nggak bikin daily activity-nya? Ini aja Bu, dicoba dulu. Apa, di-share dulu aja. Terus nanti. Oh, untuk ini ya Bu, jatuh kegiatan anak-anak dan orang tua ya? Betul, betul. Mau dibikin begitu. Jadi, yang ada ini, nanti saya dikirimi dulu, terus nanti dikasih note aja permintaannya apa aja. Nanti saya sama teman-teman coba bikin. Nanti kalau masih kesulitan. Nggak ada permintaan sih, yang penting jadwalnya nggak bentrok aja itu. Mungkin kalau Mas Mahfud, kalau sudah beres, Bu Heni juga yang tadi, sampel yang kelas 7, bisa di-share di grup. Nanti biar Bu Anizar bisa mensosialisasikan ke tim SD, MI. Gitu Bu Heni ya. Oke, oke. Jadi, kalau saya sih, apa, ini tinggal mau dibikin daily activity kan. Iya. Kayak apa, misalnya, apa, tadi request-nya Bu Heni, mau yang daily activity-nya kayak gimana. Itu kan yang kemarin yang sudah disambil di Novi kan ada itu. Nah, cuma mau dibikin daily activity-nya gitu aja. Nanti, sambil jabrian aja kita nanti, apa, ngombrol dulu kan soal itu. Koordinasi. Gitu, Bu. Siap, siap. Nah, gitu aja. Ada lagi yang live mungkin? Mbak Gadis, udah belok. Boleh pamit duluan nggak? Ini handphone-ku, Loben. Aku di jalan. Hati-hati. Jangan naik motor. Lagi naik motor. Tadi aku mau komen loh, Bu Anizar lagi. Pakai helm, pakai helm, Bu. Pakai helm, Bu Ani. Masya Allah, Ibu. Pamit ya, aku izin duluan ya. Loben, masanya. Hati-hati ya. Hati-hati, Bu Anizar. Cami. Salam. Nanti dilanjut ya, Ibu. Helm-nya dipakai ruangan. Nanti dilanjut ya, Ibu. Semangat. Helm-nya dipakai. Makasih, Bu Lili juga pamit. Siapa mau helm, bilang. Terima kasih, Bu Lili. Masukannya. Oke. Ini tim SMP semua kayaknya ya. Ya. Helm-nya dipakai biar nyontohin buat anak D. Ini. Mereka ntar nggak pakai helm juga. Bu Heni. Bu Heni, berarti. PR-nya adalah membuat daily activities yang akan disampaikan kepada, contoh ya, yang akan disampaikan kepada anak-anak dan orang tua. Secepatnya kapan? Secepatnya, karena kita tanggal, insya Allah hari Sabtu pagi jam 7.30, kita sudah mulai launching. Syukurin, Mas Mahfud. Sabtu pagi. Sabtu pagi. Sabtu pagi, nanti aku minta tolong Mas Mahfud untuk, Mas Mahfud bantu aku untuk jadi moderatorin lagi. Jadi, nanti kita nih, setelah fix, ini kan sudah di-review sama Bu Novi, tambahan-tambahannya. Mohon dibantu juga, Bu Heni, tim SD, diarahin juga. Mas Mahfud juga bantu yang tim SD ya, soalnya biar terarah juga dan sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Novi tadi. Jadi, nanti kita finalkan hari Jumat, beres, hari Sabtu, hari Sabtu kita bisa sosialisasiin ke semua sekolah-sekolah GSM. Sabtu jam berapa? Sabtu itu jam 7.30 itu tingkat SDMI sampai pukul 9.00. Nah, yang kita jatuhin nanti persentasi perjanjian, kemudian diskusi, lebih banyak didiskusi. Kemudian nanti pukul 9.30 lanjut ke tingkat SMP dan MTS. Nah, ini persentasi, kemudian lanjut sesi diskusi. Gitu, jam 11 kita usahakan selesai. Sebelum, jadi ini targetnya memang sebelum tanggal 13 sih, kita sudah melaunchingin apa yang kegiatan yang sudah dari jauh hari kita kerjakan ini, Mas Mahfud. Memang tujuan kita kan memang goal say ini adalah sebelum tanggal 13. Makanya sebelum tanggal 13, kita harus sudah launch produknya. Setidaknya ini, apa ya, sudah mendekati kan skenario yang diminta sama Bu Novi. Nah, yang SD aja nih, tinggal diarahin aja ini, Mas Mahfud dibantu. Nanti aku masukin deh ke tim Inti. Apa juga belum ini juga sih? Ya, kalau masuk ini ada passwordnya. Kopi luak white coffee. Iya. Kopi hitam. Ada masuk tambahan lagi dari Bapak Ibu Guru, semuanya, Bu Frida, Bu Anies. Cukup. Cakep, mantap-mantap, Bu Heni mantap. Bu Heni, aku mau ngasih jempol banyak sih. Ini kerjaan ini, Bu Anies, ini bisa aja. Ini kerja tim. Sekarang, ayo. Tapi, citasinya sampai malam dia ngerjain, aku tahu banget. Pasti, pasti. Dia ngulang lagi. Yaudah. Kayaknya udah oke, tinggal satu lagi tadi ya, Bu, ya. Yang daily activities, ya. Sama PR-nya yang kelas 8 sama kelas 9. Bu Frida, bantuin dong. Bu Heni udah jago, udah. Udah keren. Frida kan tetap. Jangan gitu dong. Kelas 8, kelas 9, Bu. Udah. Bu Frida kan nggak bikin. Bu Heni, Bu Heni di share di mana, Bu? Udah bikin di grup tim. Eh, salah-salah ya. Saya salah. Tim Kurhombes, beneran harus pakai saya sekarang? Tidak ada. Tidak ada di situ. Oh, enggak ada. Kan dia belum ini, Bu. Bayar pajak. Oh, saya kaget. Pak Gadis, saya izin duluan ya. Iya, iya. Dibantuin, Ibu, yang kelas 8, kelas 9, ya, Ibu. Bu Heni. Udah dibuangin pintu sama Mbak Gadis, Bu. Terima kasih semuanya. Saya pamit duluan. Terima kasih semuanya. Ya. Sudahkan saja ya. Terima kasih nih nanti kalau rekodnya kalau Mas. Nanti Mas Mabut di-invite di itu. Mbak Gadis di-invite ya. Siap, siap. Wih, ada masih ada Bu Furi loh. Baik-baik, kan? Eh, Bu Furi masih di sekolah. Aku ke otel aja ke sekolah. Oke, siap. Oke. Udah di sekolah. Jadi kita ngopi aja, Pak, sore ini. Ayo. Aku kapan diajaknya? Jauh nih. Masa iya, dia virtual nggak ya? Mereka banget, Ibu. Mereka berdua nih, Bu. Bu Heni, Bu Febri. Tuh, saya udah dateng kemarin ke kafenya. Terus pas aku telefon, Bu, Bu Heni dimana? Masih di sekolah. Ibu nggak jadi jalan. Ya, hujan. Ya, yaudah. Manja banget. Kopinya gaut aja deh. Oke. Copy time, copy time. Yaudah ya, terima kasih ya semuanya ya. Oke. Oke, makasih. Oke. Oke. Terima kasih.